KPU hari ini kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu legislatif 2014. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Sadrina Evanalia yang berada di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Sadrina, bagaimana perkembangan rekapitulasi hari kelima ini? Ya, memang rekapitulasi suara nasional untuk partai politik dan juga calon anggota legislatif DPR, DPD dan juga DPRD di KPURI ini memang memasuki hari kelima. Dan hari ini adalah agendanya melanjutkan provinsi yang kemarin sempat tertunda yaitu Jawa Tengah dan juga DI Yogyakarta. Sampai saat ini memang DAPIL 2 Jawa Tengah sudah direkapitulasi dan hasilnya adalah Golkar menempati suara terbanyak yaitu 148.420 suara. Kemudian ada PKB di tempat kedua, Grimdra di tempat ketiga dan juga PDIP di tempat keempat. Dari lima hari ini sudah ada 15 provinsi yang sudah dibacakan rekapitulasi suaranya. Namun dari 15 provinsi tersebut ada 8 provinsi yang sudah disahkan diantaranya adalah Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Jambi, Sumatera Barat, Bali dan juga Nusa Tenggara Barat. Sementara 7 provinsi lainnya masih bermasalah seperti diantaranya Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bengkulu. Untuk Bengkulu sampai saat ini masih ditunggu revisi dari perbaikan daftar pemerintah tetap rekapitulasi suara dan rencananya hari ini akan dibacakan dan akan disahkan pada siang ini. Amin. Ya lalu apakah dokumen asli rekapitulasi PPLN sudah diterima KPU? Sadrina? Ya Amin, memang meski sudah ada rekapitulasi suara secara keseluruhan dari KPU RI yang melalui kabel data dari Kementerian Luar Negeri dan memang sudah ada rekapitulasi suara secara seluruhnya. Masih ada lima dokumen PPLN lagi yang belum diterima oleh KPU RI. Dan ini juga menghambat dari proses penggabungan rekapitulasi suara di DAPIL DKI Jakarta II yaitu Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Sementara itu di lain pihak yaitu Migrant Care dengan menurut hasil dari pengamatan Migrant Care terhadap pemilihan legislatif pada 9 April yang lalu memang terjadi penurunan ataupun partisipasi yang merosot. Ini pun meski sudah ada pemilihan legislatif ini dengan early voting yaitu pada 30 Maret hingga 6 April tetap saja partisipasi pemilih merosot. Ini pun dikarenakan sosialisasi pemilihan legislatif terhadap buruh Migrant yang berada di luar negeri ini setidak maksimal dan juga pengawasan yang lemah oleh Bawaslu. Sementara itu masih banyak daftar pemilih tetap ataupun buruh Migrant yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak.